hai hai apa kabar kalian semua selamat menjalani awal tahun 2021 teman-teman video ini saya buat di malam hari alam yang selalu identik dengan gelap dan gelap selalu identik dengan cahaya ngomong-ngomong cahaya nih kita akan membahas salah satu menghasil cahaya di masa modern yaitu koregas atau mancis oh ya teman-teman sebelumnya mari kita bersyukur karena berkat penemuan-penemuan malam hari kita tidak seperti dahulu tentunya sangat berbeda dengan para orang tua kita atau nenek moyang kita dulu kalah akan tetapi manusia terus melakukan berbagai penelitian untuk mendapatkan sesuatu yang baru dan maju termasuk sejarah penemuan mancis atau koregas atau pemantik mengulik dari laman istoria tentang mengulik sejarah pemantik pada tahun 1816 ia memperkenalkan sebuah alat yang kita sebut pemantik atau koregas dah saat itu doberiner memberikan nama penemuannya dengan sebutan doberiner slam kira-kira ukurannya sebesar tong minyak berbeda dengan pemantik yang kita gunakan saat ini pemantik yang pada saat itu pertama kali gunakan tidak menggunakan minyak atau betuna tapi menggunakan hidroben rangkaian lampu doberiner A tabung kaca B botol terbuka C kawat D seng E kunci tipa F tuas G platinum api dihasilkan dari reaksi antar hidrogen dengan oksigen di dalam tabung kaca terdapat asam sulfat di dalam botol terbuka terdapat seng dan diatasnya adalah sebuah katuk botol dapat dibuka dengan tuas dan kemudian asam sulfat akan mengalir ke dalam botol pada 1903 batu api khusus mengganti platinum sebagai katalis ditemukan ilmuwan asal Austria kalaul font let's pack batu api ini terdiri dari paduan birofonik serium 70% dan 30% besi ketika tergores atau dipukul ia akan mengeluarkan bunga api berbekal penemuan dengan Welsbach seorang pengeracin logam bernama Louis Ronson menciptakan sebuah pemantik pada 1910 Ronson mematengkan pemantik hasil karyanya yang diberi label peace or leather tiga tahun kemudian perusahaannya Ronson like third company memproduksi pemantik modern seukuran genggaman tangan bahkan bahan bakarnya berganti dari hidrogen ke nafta karena menggunakan batu api harganya pun relatif murah pemantik pertama keluhan Ronson diberi nama atau dilebeli wonder little pada 1920 di tengah periode arteko merokok menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat terupa meski saat itu harga pemantik tak semahal sebelumnya pemantik masih menjadi barang mewah bagi sebagian orang terutama kaum buru yang sebagian besar perokok tapi kondisi tersebut kemudian berubah berkat George G. Blisdell pengusaha asal Bradford, Penisi, Vilania, Amerika Serikat seperti tertulis Roussel E. Louis dan Dalam Zippo Lighters, An Identification and Price Guide, Blaisdell mulai merancang pemantiknya sejak 1932 dari mulai memproduksinya setahun kemudian. Kata Zippo diunakan karena Blaisdell amat menyukai bunyi pengucapan dari kata zipper atau resleting dari merek Zippo merupakan pelesetan dari kata zipper. Zippo garapan Blaisdell kali pertama diluncurkan dengan harga 1,95 dolar. Salah satu penuhan penting dalam sejarah pemantik tercatat pada 1917 saat para ilmuwan Perancis menemukan media isoelektrik yang menjadi pengganti batu api sebagai katalis. Batu api yang terus tergesek oleh roda besi kecil pemantik lama-lama tergerus dan jika sudah habis maka harus diganti. Inilah yang menghilhami lahirnya, Piozolektrik, sebuah pemantik dengan sistem kerja memanfaatkan dua kabel kecil yang dapat menghasilkan aliran listrik untuk memicu api saat gas keluar meski sudah ditemukan sejak 1917. Tapi pemantik Piozolektrik baru keluar di pasaran pada 1950-an. Sejarah terus bergulir, berbagai penemuan inovasi terus dilakukan oleh umat manusia termasuk dalam pemantik. Dan saat ini pemantik beragam pilihannya, harganya pun banyak sekali yang murah. Ada juga model-model yang dibuat seperti model pistol pesawat jet dan lain-lainnya. Bahkan korek api dibanderoli mulai dari harga seribu rupiah. Padahal kalau kita lihat sejarahnya, ternyata cukup luar biasa dalam membuat korek gas atau pemantik. Demikian pembahasan kita tentang pemantik atau mancis atau korek gas. Semoga menambah wawasan untuk kita semua. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya di channel Sang Petuala Sosial. Terima kasih telah menonton!